bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu pendidik yang sama berbahagia jumpa lagi di video tutorial google classroom bersama sulbar belajar bapak ibu di part yang ke-9 ini kita akan membahas terkait bagaimana seorang pendidik atau seorang guru untuk memberi atau memeriksa tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa dan sekaligus memberikan nilai atas tugas yang telah dikumpulkan tersebut oke bapak ibu sekalian sebelum saya lanjut jika video tutorial ini bermanfaat buat bapak ibu sekalian silahkan di subscribe kemudian di like serta di share sehingga kawan-kawan guru yang lain juga bisa belajar bersama dengan bapak ibu pendidik memanfaatkan google classroom dalam pembelajaran secara daring atau online oke bapak ibu sekalian kita langsung saja setelah kita masuk ke dalam akun kita sebagai seorang guru untuk melihat tugas yang telah dikumpulkan siswa kita itu kita masuk di tugas kelas ya di part sebelumnya di part 8 itu siswa telah mengumpulkan tugas sebanyak 3 sesuai dengan tugas yang telah kita berikan ya tugas pertama 2 dan 3 dimana tugas ini masing-masing berbeda ada yang dalam bentuk pengumpulan link video YouTube kemudian yang kedua pengumpulan dalam bentuk file yang diunggah atau di upload dan yang ketiga pengumpulan file dalam bentuk lks yang diisi langsung oleh siswa di perangkat mereka nah sekarang kita akan coba memeriksa tugas yang pertama nah sekarang kalau kita lihat di bagian sebelah kanan ini itu tertulis 1 diserahkan 2 diberikan 2 di nilai artinya adalah eh anggota kelas kita ya anggota kelas kita ini sebanyak lima orang ya siswa yang telah bergabung di kelas kita ini nah dua orang belum mengumpulkan tugasnya kemudian satu orang yang telah mengumpulkan tugas tetapi belum diperiksa dan belum dinilai nah kemudian yang ke yang dua orang ini telah diperiksa dan diberikan nilai sehingga kemudian muncul dua orang dinilai nah oke Bapak Ibu ini mungkin perlu diperhatikan nanti sehingga Bapak Ibu bisa melihat oh ada tugas yang masuk yang belum diperiksa ada siswa yang belum mengerjakan dan sudah ada siswa yang telah kita nilai nah sekarang kita lihat di tugas pertama ini klik lihat tugas nah di bagian sebelah kanan ini ya terlihat ya ada satu orang telah menyerahkan kemudian ditugaskan orang sama dengan yang tadi kemudian di bagian bawah sudah ada dua yang dinilai dengan nilai 90 dan 80 nah sekarang dianggap bahwa kita akan baru memulai memeriksa nah ini ada satu yang namanya Abdul Rajab ya bisa kita klik langsung di sini Bapak Ibu oke nah kemudian tugasnya yang kemarin adalah ini petunjuk tugasnya bisa kita lihat ya jadi buatlah video tutorial instalasi dan konfigurasi sistem operas jaringan dengan menggunakan Linux debian 10 file video tersebut di-upload di YouTube masing-masing kemudian link video dikumpul di penggasan ini nah dengan rubrik seperti ini Bapak Ibu ya jadi ada rubriknya juga seperti ini oke nah sekarang saya klik tugas siswa kembali kemudian saya masuk untuk memeriksa link tersebut nah ini adalah video video yang dikumpulkan oleh Abdul Rajab Nur SMK dua majanya ya dan ini tidak ada nilai artinya belum dinilai Bapak Ibu nah langkah pertama adalah Bapak Ibu harus melihat isi video atau isi tugasnya siswa kita ya saya klik nah ini akan jalan videonya di out ini cantik kemarin yang dikirimkan epic oke setelah dienkul secara keseluruhan dan melihat kriteria-kriteria yang adalah diberikan dirunya sebagai acuan ini kita kembali tah kemudian kita memberikan ini Bapak Ibu nah ini ada rubrik di bagian bawah totalnya adalah 20 tetapi skornya nanti sedalam tugas itu adalah 100 kita berikan nilai total 100 kita lanjut dulu dalam pemberian nilai kita lihat rubrik jadi kita klik durasi videonya apa yang dinilai dari rubrik dengan kriteria durasi video ternyata kalau durasi waktunya 10-15 menit itu 4 poinnya kemudian baik kalau 3 poin dengan lebih atau kurat dari 10 menit begitu pun seterusnya ke belakang setelah kita menilai tadi melihat tugas siswa kita oh ternyata durasi videonya lebih dari lebih dari 15 menit kita lihat ya misalnya tadi ini durasinya oh ternyata 9 menit 9 menit 8 nah disini katakan 10-15 berarti dia tidak termasuk dalam poin A ya ya apa ya sangat baik ini dia masuk kategori baik karena dia kurang dari 10 menit oke kita pilih nah ini dianggap seperti itu Bapak Ibu ya kemudian isinya kita lihat lagi oh isinya sesuai dengan yang diinginkan mencantumkan informasi sesuai teori dan penggambaran gambar ini benar ya 4 nah kemudian di layoutnya kita lihat di bagian layout suara jelas tanpa animasi ya mungkin ini suara jelas tanpa imunasi oke ini contoh saja Bapak Ibu ya nah kemudian bagian narasi narasinya sangat bagus oke nah kemudian animasinya ya tidak terdapat animasi ini contoh nah sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat disini nilainya adalah 14 per 20 ini poin dari rubriknya nah kemudian nilai yang didapatkan oleh siswa itu adalah 70 per 100 ya berarti siswa ini dari hepsilipidonya itu mendapatkan nilai 70 dari nilai tertinggi 100 nah secara otomatis di bagian sebelah kanan ini ya itu sudah muncul ada draft ya 70 per 100 oke nah itu cara Bapak Ibu memeriksa tugas siswa ya oke nah sekarang tugas ini setelah kita periksa dan diberikan nilai ya dengan cara mengklik rubriknya di bagian bawah ini kemudian kita serahkan jadi ini belum permanent ini masih draft agar ini sudah jadi permanent itu kita klik ini di bagian diserahkan jadi semua yang diserahkan kita klik bukan yang di atas ini Bapak Ibu ya bukan semua siswa yang di klik ya karena kalau kita klik semua siswa ini maka semua yang menyerahkan termasuk ditugaskan akan tercek list ya jadi sekali lagi bahwa kalau di cek list semua akan tercek list secara keseluruhan kemudian kita klik diserahkan jadi hanya cukup yang diserahkan saja yang di klik sehingga nanti yang dikembalikan hanya yang tercek list diserahkan Bapak Ibu sekalian oke kita klik kembalikan ya namun sebelumnya lihat poinnya adalah 100 ya oke kemudian akan tampil seperti ini sama dengan yang tadi bahwa kita bisa menulis komentar Bapak Ibu ya jadi sekali lagi untuk komentar tugas itu bisa dimasukkan di bagian kolom ini sebelum kita klik kembalikan oke kita ketik misalnya komentar terkait dengan tugas mereka ya silakan Bapak Ibu memberikan komentar sesuai dengan masukan mungkin buat tugas mereka yang telah mereka kumpulkan Bapak Ibu sekalian nah setelah itu kita klik kembalikan Bapak Ibu ya kita tunggu beberapa saat ini sangat tergantung pada jaringan Bapak Ibu sekalian nah secara otomatis di bagian serakan tadi sudah tidak ada lagi dan kemudian Abdul Rajab itu itu langsung masuk di bagian dinilai dengan nilai 70 Bapak Ibu ya oke kita kembali ke tugas yang selanjutnya nah sebelumnya Bapak Ibu kita perhatikan di bagian penugasan pertama ini kelihatan bahwa yang diserahkan sudah jadi 0 yang awalnya 1 disitu tertulis kemudian yang dinilai sudah berubah jadi 3 Bapak Ibu sekalian ya oke ya nah selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua Bapak Ibu ya kita lihat tugas ini buatlah langkah-langkah dalam instalasi dan konfigurasi DHCP server menggunakan aplikasi pengolah kata yang kemudian dibentuk dalam file PDF jadi dikirim dalam bentuk file PDF Bapak Ibu ya jadi file-nya di-upload kemudian juga memiliki rubrik sama dengan tugas yang sebelumnya ya oke sama jadi diserahkan sudah ada 1 kemudian ini baru 1 kita klik lihat tugas nah Bapak Ibu sekalian sudah terlihat yang siswa yang mengumpul tugas Bapak Ibu ya ini sudah ada Abdul Rajab ya tugasnya sudah masuk kemudian ini ada yang lain masih agak buram ya itu belum dikumpulkan jadi kelihatan di bagian bawah itu ditugaskan itu berarti belum dikumpul ya kemudian tidak ada lampiran kemudian yang sudah dinilai akan tertulis di bagian bawah dinilai sedangkan yang sudah diserahkan itu tertulis diserahkan atau dikumpulkan Bapak Ibu sama dengan yang di atas ya 1 orang yang menyerahkan kemudian 3 orang yang belum mengumpul dan 1 orang yang sudah dinilai Bapak Ibu sekalian oke Bapak Ibu sekarang kita akan mencoba memeriksa tugas yang telah dikumpulkan oleh Abdul Rajab tadi cara awal seperti ini ya kita langsung masuk mengklik nama Abdul Rajab kemudian kita klik tugasnya nah sekarang cara yang kedua ini kita akan mencoba itu langsung mengklik di bagian tugas yang telah dikumpulkan ya langsung di file yang dilampirkan ini Bapak Ibu sekalian kita klik kemudian Bapak Ibu kita tunggu ya nah seperti ini Bapak Ibu ya jadi sudah kelihatan tugas yang dikumpulkan oleh sesuai yang di upload nah tugas ini Bapak Ibu sekalian dalam mutu file pdf bisa di download sekaligus bisa juga dicetak Bapak Ibu ya siapa tahu nanti Bapak Ibu ingin mencetaknya atau mendownloadnya kemudian sama dengan sebelumnya bahwa ini tugas memiliki rubrik ya jadi tinggal kemudian Bapak Ibu memberikan nilai ya memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di rubrik yang Bapak Ibu berikan ya nah ini kemarin masih menggunakan sama dengan tugas sebelumnya menggunakan rubrik video ya Bapak Ibu oke nah sebagai contoh misalnya untuk durasinya sangat baik ya oke nilainya 4 kemudian isinya mungkin ya baik ya 3 kemudian di bagian layout kita kasih 3 juga kemudian di bagian narasinya kita lihat narasinya sangat baik oke kemudian kita lagi bagian terakhir animasinya oke baik nah sehingga totalnya adalah 17 ya per 20 dengan nilai atau poinnya sebanyak 85 dari 100 poin jadi siswa ini menempatkan nilai 55 dari tugas ini oke kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah di bagian bawah ini pun boleh kita memberikan komentar ya untuk pelengkapan apa tugas yang akan dilengkapi oleh siswa seperti tadi yang di tugas pertama kemudian klik posting kemudian Bapak Ibu sekalian setelah kita berikan nilai ini bisa kita langsung klik kembalikan disini bisa klik langsung kembalikan kemudian bisa juga Bapak Ibu close tetapi nanti disini klik kembalikan diserahkan maksudnya disini kan sudah masuk 85 ini sama dengan yang disini 85 jadi ini bisa di close kemudian klik diserahkan kemudian klik kembalikan seperti itu atau bisa juga kalau misalnya satu-satu kita periksa langsung kembalikan boleh misalnya sudah diperiksa tinggal kita klik kembalikan sebagai contoh Bapak Ibu saya klik kembalikan disini ya saya klik kembalikan nah sama tadi kan kasusnya saya klik kembalikan nah ini sudah buram berarti ini sudah dikembalikan saya close aja nah secara otomatis Bapak Ibu kalau saya refresh ini oke nah ini Rajab tadi tugas yang keduanya sudah terkirim masuk di bagian dinilai nah kemudian diserahkan sudah tidak kelihatan ya kan nah dinilai sudah 2 diserahkan tinggal apa 0 ya oke seperti itu nah ini cara pemeriksaan penugasan yang mengupload file ya oke nah sekarang kita kembali ke tugas berikutnya tugas yang ketiga yaitu LKS yang dikerjakan oleh siswa oke nah ini sudah kelihatan ya dinilai 2 0 diserahkan nah sekarang masuk di tugas yang ketiga nah tugas yang ketiga ini ternyata tidak ada rubrik ya nah kita lihat dulu buatlah urutan langkah instalasi dan konfigurasi di ACP Server dengan menggunakan file dokumen yang terlampir nah ini adalah buntu LKS nah coba kita lihat dulu bagian edit apakah kebutuhan dalam buntu LKS atau mana yang masuk dengan LKS nah diperhatikan Bapak Ibu di bagian sini kemarin pada saat dibuat tugas ini di part sebelumnya itu kita pilihannya adalah setiap siswa mendapatkan salinan jadi semua siswa nanti memiliki file ini salinan file ini untuk kemudian diisi ya ini namanya berbentuk LKS ya seperti ini nah dengan total poin 100 oke saya kembali nah sekarang bagaimana cara memeriksanya ini sudah ada yang menyerahkan saya klik lihat tugas oke nah sama Bapak Ibu bisa juga langsung di klik disini atau di bagian sini saya kembali lagi ke mengklik ini nah kemudian saya klik Abdul Rajak Nur ini jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung berikan nilai disini sebelum saya masuk disini bisa langsung mengetik nilai disini Bapak Ibu langsung diketik nilai pun boleh misalnya 90 itu boleh tetapi Bapak Ibu sebaiknya sebagai seorang guru ya tetap harus melihat isi tugas yang diberikan oleh siswa ya oke nah sekarang kita buka nah seperti ini Bapak Ibu sama dengan tadi yang tugas yang kedua hanya bedanya adalah tidak ada rubrik nah sekarang kalau kita lihat ya ini tugasnya yang kemarin apa yang di part sebelumnya yang dikumpulkan oleh siswa langkah-langkahnya oh langkah-langkahnya sekian oh belum lengkap oke nah kita kasih misalnya nilainya 75 jadi kita tidak memilih kriteria rubrik karena kenapa tidak ada rubriknya jadi langsung diberikan nilai total di atas ini 75 dari 100 total poin nah kemudian Bapak Ibu jika ingin menambah komentar sama kemudian klik posting oke jadi sekali lagi untuk tugas yang tidak memiliki rubrik itu bisa langsung dinilai diberikan penilaian langsung seperti ini ya langsung diisi masuk Bapak Ibu kemudian setelah kita berikan nilai setelah diperiksa dan diberikan nilai tinggal kita klik kembalikan bisa langsung klik kembalikan di sini bisa juga di bagian sini Bapak Ibu ya kan 75 kan masuk ini sama dengan yang ada di sini oke kalau di tugas yang kedua tadi saya klik langsung kembalikan di sini nah sekarang saya close saya close saja oke kemudian saya klik diserahkan bagian sini Bapak Ibu untuk mengembalikan nilai siswa kemudian saya klik kembalikan berikan komentar kalau ada komentar yang akan disampaikan klik kembalikan ya kita tunggu nah sekarang Abdul Rajab ini sudah dinilai dengan nilai 75 per 100 dia masuk dalam kelompok dinilai di sini Bapak Ibu ya oke nah kemudian sudah hilang di bagian diserahkan tinggal yang ditugaskan yang boleh mengumpul tugas ini Bapak Ibu nah sekarang saya kembali ke bagian depan ya ini forum tugas nah ini sekarang kita lihat diserahkan jadi 0 kemudian dinilai sudah jadi 3 ya demikian Bapak Ibu cara memberikan apa cara memeriksa tugas siswa segaligus bagaimana cara memberikan nilai dan mengembalikan nilai siswa nah sekarang kalau kita lihat di bagian menu ini ada nilai Bapak Ibu ya jadi semua nilai yang telah kita berikan ke siswa itu akan tampil juga di bagian belakang sini Bapak Ibu oke nah tadi tugas yang ke 1 Abdul Rajab ini kan 70 tugas yang kedua 85 dan tugas yang ke 3 adalah 75 nah sebenarnya Bapak Ibu bisa juga misalnya tiba-tiba Bapak Ibu ingin mengubah nilai siswa ya ini bisa langsung di klik disini kemudian diganti tapi sebaiknya Bapak Ibu sekali lagi kita pemberian nilai kepada siswa itu harus meraju kepada tugas yang telah mereka kumpulkan ya nah sekarang bagaimana disisi siswa apakah mereka bisa melihat nilai mereka setelah mereka mengkumpulkan kemudian sudah diperiksa oleh Bapak Ibu Guru nah sekarang kita coba cek masuk ke akun siswa nah Bapak Ibu ini adalah akun siswa ya namanya yang tadi dinilai adalah Abdul Rajab oke di part sebelumnya yang mengumpulkan tugas nah sekarang kita cek tugas kelasnya nah sekarang di bagian penugasan kita cek tugas yang pertama dulu ini yang sudah agak boram yang sudah dikumpulkan kemarin di part sebelumnya saya klik nah disini sudah statusnya adalah dinilai ya kan sudah dinilai sebelumnya itu tertulis diserahkan ya kalau belum kalau belum menyerahkan belum menyerahkan tugas itu tertulis disini ditugaskan jadi statusnya ditugaskan kemudian diserahkan jika sudah dinilai oleh Bapak Ibu Guru akan berubah jadi dinilai sehingga nanti Bapak Ibu jika anak kita melihat oh sudah dinilai tinggal bagaimana cara melihat nilainya tinggal mengklik lihat tugas nah nanti akan otomatis masuk nilai siswa kita ini kelihatan di atas 70 per 100 jadi dari video tutorial ini siswa mendapat nilai 70 oke seperti itu ya nah sekarang kalau kita bandingkan dengan yang disini jelas kan 70 Bapak Ibu ya ini 70 yang di bagian menu nilai ini yang dikuru oke saya kembali ke bagian siswa nah sekarang saya kembali ke depan kemudian saya masuk lagi lihat tugas yang kedua oke tugas yang kedua apakah sudah dinilai atau belum kita lihat ya sebagai siswa nah ternyata juga sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru ya kita lihat tugasnya untuk melihat nilai ya kita klik juga lihat tugas untuk melihat nilai nah setelah dilihat oh ternyata nilainya 85 dari mana 85 ini Bapak Ibu siswa bisa melihat rubrik yang Bapak Ibu isikan oh dilihat ternyata untuk durasi videonya itu nilainya poinnya adalah 4 oke berarti mantap kemudian isinya ternyata 3 ya dapatnya ini dapat nilai 3 untuk untuk isi ya jadi dia baik kemudian layoutnya sama dapat baik ya kalau kita lihat sini baik oke berarti suara kurang jelas nah dari sisi isi tetapi animasi menarik nah apa suara dari sisi layout ya nah sekarang untuk narasinya gimana kita lihat narasinya dapat 4 poin sangat baik ya lihat narasinya oke nah kemudian yang paling terakhir adalah animasi animasi dapat 3 poin seperti ini 3 poin ini pun sama 3 poin ya kalau kita lihat apa di situ oh animasi menarik animasi tidak sesuai materi dan irama musik sesuai jadi ternyata animasinya sangat menarik tetapi tidak sesuai dengan materi ya jadi dari sisi ini bagusnya kalau Bapak Ibu kita menggunakan rubit dalam penugasan agar terukur siswa kurangnya di mana sehingga mereka bisa memahami untuk penyempurnaan materi mereka di tugas-tugas selanjutnya oke nah seperti ini nah sekarang Bapak Ibu kita masuk lagi ke tugas yang terakhir tugas yang ketiga bagaimana cara siswa melihat nilainya sama tinggal klik tugas ini tugas yang ketiga statusnya sudah dinilai tinggal siswa mengklik lihat tugas nah ternyata nilainya adalah 75 per 100 oh kok tidak ada penjelasan di bawah ini karena kenapa tugas ini tidak memiliki rubrik sebelumnya ya jadi tidak seperti yang tugas pertama dan kedua yang ada rubrik yang bisa dilihat apa yang kurang apa yang lebih di sisi siswa ya dari kriteria penilaiannya diberikan oleh Bapak Ibu Guru nah demikian ya Bapak Ibu sekalian bagaimana cara memberikan memeriksa tugas kemudian bagaimana cara memberikan nilai dan siswa pun bisa melihat nilai yang telah Bapak Ibu berikan di tugas mereka masing-masing saya kira demikian materi kita pada hari ini pada part ini semoga bermanfaat video tutorial ini jika berkenan Bapak Ibu sekalian silakan di subscribe kemudian di like serta di share dan jangan lupa klik simbol loncengnya agar nanti Bapak Ibu jika ada video terbaru dari channel Sulbar Belajar Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan langsung notifikasi yang masuk di emailnya atau di Youtube-nya yang menunjukkan bahwa ada video terbaru oke sekali lagi Bapak Ibu tolong di share jika bermanfaat agar kawan-kawan guru yang lain yang ingin belajar bersama di channel Sulbar Belajar sehingga mereka juga punya pemahaman dan bisa mengimplementasikan pemanfaatan Google Classroom di pembelajaran secara daring atau online demikian lebih dan kurangnya mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!